Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming ya Sekarang kita akan membahas mengenai behavior using mix-ins Apa artinya ya? Artinya disini kita mau men-define behavior ya Behavior itu tingkah laku, tingkah laku artinya metode ya Metode tapi menggunakan mix-ins Apa artinya ya menggunakan mix-ins? Mix-ins yaitu mengizinkan kita untuk mendefinisikan tingkah laku secara terpisah Dan mencampurkannya, mix-ins, ke dalam objek sebagaimana dibutuhkan ya Hal ini berguna untuk sharing behavior ya Melalui keseluruhan ya, keseluruhan objek tanpa inheritance ya Jadi tidak perlu dilakukan inheritance ya Tidak perlu kita turunkan ya Tidak perlu kita turunkan tapi kita bisa sharing function ya Behaviornya ya Ke keseluruhan objek ya Ke keseluruhan objek tanpa kita melakukan inheritance ya Biasanya kita harus inheritance dulu ya Kita turunkan dulu kelasnya Ya kalau di java dengan menggunakan full op kita harus turunkan dulu kelasnya ya Jadi inheritancenya kita turunkan Istilahnya blueprintnya kita turunkan Jadi misalkan tadi blueprintnya mobil ya Lalu di mobil tersebut ada misalkan metode untuk menambah kecepatan Nah kita dari menambah kecepatan tersebut Misalkan kita ingin menambahkan lagi Kita ingin menambahkan lagi Misalkan bisa menyalakan lampu gitu Nah tapi behaviornya kita tidak bisa Blueprintnya kita tidak bisa ubah ya Blueprintnya kita tidak bisa ubah Kita tidak bisa otak-atik lagi Kenapa kalau kita ubah atau kita otak-atik lagi itu Karena misalkan blueprintnya tersebut sudah banyak instance-nya ya Sudah banyak instance-nya Jadi ya lebih baik kita lakukan inheritance Kita turunkan gitu Kita turunkan jadi kita bisa tambah ya Kita bisa tambah Menambah metode Kita bisa menambah metode ya Tapi kita harus turunkan dulu Kita harus inherit dulu ya Nah baru nanti dari kelas bawahnya itu Kelas anaknya itu Keturunannya itu Kelas keturunannya itu Baru kita buat objeknya ya Baru kita buat objeknya Nah kalau disini tidak Kalau di javascript ya Di javascript kita bisa menambahkan function tersebut Kita bisa menambahkan function tersebut Langsung kepada objeknya Langsung kepada objeknya Jadi dia tidak Tidak berpengaruh terhadap Keseluruhan Keseluruhan instance Tidak gitu ya Tidak Tidak Karena apa? Karena kalau kita Seperti di full OOP ya Semua ada kelebihan kekurangannya ya Kalau di full OOP ya Object oriented programming Itu semua Semua instance nya pasti akan kena Gitu Semua instance nya pasti akan kena Jika kita menambahkan function tersebut Ya Apalagi kalau function tersebut Misalkan Berhubungan ya Berhubungan dengan function lainnya Gitu Tapi Kita tidak mau gitu Kita tidak mau Beberapa Kita tidak mau semua instance nya itu kena Yaitu kita tidak bisa lakukan Hal seperti itu Di full OOP Kita harus lakukan dengan inheritance Kita harus membuat keturunan ya Kita harus membuat keturunan daripada Kelas yang ada ya Kita harus turunkan istilahnya Nah baru dari situ kita bisa Menambahkan function yang Bisa Berhubungan dengan function-function lainnya Yang bisa mengubah Ya Function-function lainnya misalkan ya Dan tentu Kalau begitu kita harus membuat Instance baru ya Atau beberapa instance lama Dari parent nya Dialihkan menjadi Instance terhadap Keturunannya gitu Nah itu saya rasa Sebuah pekerjaan yang cukup besar ya Nah beda dengan di javascript ya Javascript memang kelebihan nya Flexibility ya Flexibility Nah disini kita bisa lihat Flexibility nya gimana Kita bisa Mendefinisikan mix in Untuk tingkah laku Accelerating ya Jadi misalkan contoh disini Let accelerate mix in Nah ada function accelerate Ya disini biasa If this.engine on This to speed Plus dengan 10 Nah disini console.lock Accelerating current speed This to speed Km per h Else console.lock Cannot accelerate Engine is off Nah kemudian disini Apply accelerate Mix in ini Ke object car Ya khusus Ke Object ini Ya khusus ke object ini Berarti khusus ke instance ini Ya Jadi instance lainnya Kita bisa Apply juga ini Jadi kita bisa memilih instance Mana aja yang kita mau apply Function ini ya Kita mau tambahkan function ini Jadi Tidak semua instance Ya Tidak semua instance Nah ini merupakan salah satu Flexibility Nah lalu kita Bisa lihat disini ya Object.assign Mark My car Accelerate Mix in Jadi Dan kata lain Function Accelerate Ini Dimasukkan ke dalam My car Ya Dimasukkan ke dalam My car Jadi Seperti di Di video-video saya Sebelumnya ya Bahwa ada Function Di dalam Sebuah Object literal Nah ini dia Jadi function Accelerate Masuk ke dalam Object my car Yang mana Berupa Object literal Ya Dengan cara Mix in Nah jadi kita bisa Akses My car Disini ya My car Dot Accelerate Ya Karena apa Karena Accelerate Functionnya ini Dianggap Sudah di dalam Object literal My car Oke Kita lanjutkan lagi Nah ini Hubungan Antara State dan Behavior Apa itu hubungannya Itu ada Tiga Encapsulation Interaction Dan Modularity Ya Apa itu Encapsulation Ya Di dalam OOP State dan Behavior Ya Di encapsulate Together Artinya itu Seperti dibungkus Bersamaan Di dalam Object Hal ini Maksudnya Data State dan Functionality Yaitu Behavior Dibundle Secara bersama-sama Dan Object mengontrol Akses ke Internal State Melalui Method Lalu Interaction Interaction apa Artinya Interaction Itu interaksi Method Atau Behavior Seringkali Beroperasi Pada Object State Memodifikasikannya Atau Mengembalikan Informasi Mengenai Itu Seperti yang Saya katakan Tadi Bahwa Function Itu bisa Mengubah Value Daripada Properties Nah ini Maksudnya Lalu Interaksi Interaksi Antara Behavior Dan State Memungkinkan Object Untuk Menampilkan Tingkah Laku Yang Kompleks Dan Terespon Ke Stimulus Eksternal Nah Lalu Modularity Yang Terakhir Apa Itu Modularity Modularity Itu Memisahkan Object State Dari Behaviornya Yaitu Yang Mempromosikan Modularity Dan Maintain Ability Perubahan Terhadap Object Behavior Bisa Dibuat Secara Independen Dari Statenya Dan Sebaliknya Memfasilitasi Update Yang Lebih Mudah Dan Enhancement Ke Software System Artinya Perkembangan Perkembangan Enhancement Ke Software System Jadi Istilahnya Disini Bisa Dikatakan Modularity Itu Bisa Mengubah Tingkah Laku Objek Yang Bisa Dibuat Secara Independen Dari Dari Statenya Jadi Perubahan Itu Bisa Independen Dari Statenya Dan Sebaliknya Jadi Perubahan Statenya Itu Bisa Independen Dari Behaviornya Itu Dicebut Modularity Sehingga Bisa Buat Update Menjadi Lebih Mudah Dilakukan Dan Upgrade Software System Juga Lebih Mudah Ya Oke Ini Modularity Ini Yang Membagi Membagi Memisahkan Memisahkan Object State Dari Behavior Ini Hanya Bisa Dilakukan Di Javascript OOP Untuk Memisahkan Object State Dari Behavior Ya Karena Kita Tidak Bisa Lakukan Ini Di Full OP Seperti Java Karena Object State Yaitu Properties Itu Pasti Menyatu Dengan Behavior Di Sebuah Kelas Tersebut Kalau Disini Kita Bisa Pisahkan Kita Bisa Pisahkan Bisa Isinya Hanya Behavior Seperti Yang Tadi Mix In Dan Hanya Berisi Object State Object State Key Value Isinya Hanya Properties Properties Aja Nah Ini Bisa Modularity Itu Hanya Terjadi Di Javascript Javascript OP Object Oriented Karena Dia Merupakan Gabungan Antara Object Literal Dengan Konsep OP Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Properties Di OOP Nah Apa itu Properties Di OOP Properties Adalah Variable Atau Data Member Yang Didefinisikan Dalam Kelas Yang Mana Menggambarkan State Atau Karakteristik Dari Sebuah Objek Kelas Tersebut Contoh Disini Kelas Car Nah Disini Merupakan Public Properties Make Model Lalu Disini Private Property Private Property Menggunakan Disini Has Tandanya Has Odometer Reading Semengan 0 Private Ini Oke Lalu Static Property Static Property Kita Gunakan Tanda Static Number Of Cars 0 Lalu Constructor Constructor Ini Kita Kasih Constructor Make Model Lalu Dis.mex Sedang Make Dis.model Sedang Model Cars.num Of Cars Plus Nah Properties Mana Ini Public Properties Private Properties Dan Static Properties Kita Bisa Lihat Disini Oke Sampai Disini Terima Kasih Semuanya Kita Akan Lanjutkan Di Video Selanjutnya M Terima Terima kasih.